Saya sudah sampaikan kepada staf kami yang melayani di kelurahan maupun di kecamatan, tolong melayani masyarakat. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ini kan persoalan pro-kontra hal yang biasa. Awalnya masih kontra sama keberadaan kontainer multifungsi ini, akhirnya lama-lama karena sudah tahu fungsinya seperti apa, pelayanannya seperti apa, akhirnya masyarakat terdoronglah hatinya untuk sama-sama mendukung program ini ya Pak Caman. Jadi ini kemarin programnya adalah ASN berakhlak. Ya mudah-mudahan dengan adanya program begini, bimbingan kepada begini, mudah-mudahan ya ada peningkatan ahlak daripada seorang ASN. Amin, amin. Termasuk saya pribadi kira-kira begitu. Karena kalau kita lihat yang ada di Antang itu, ya Barusan Tung saya lihat ini, ada gunung tersendiri, gunung sampah. Nah, tetapi mudah-mudahan dengan pemilihan sampah tersebut, sehingga volume sampah yang ada di Antang itu mulai berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup dan bersama saya Noli Fera Yati. Hari ini di studio Buka Tutup telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Fahyuddin Yusuf. Saat ini menjabat sebagai camat di kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Caman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak Caman? Alhamdulillah, kondisi sehat, alafiat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat-sehat, beserta warga-warganya di Tamalate, Pak Amin. Nah, Pak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah. Nih, kita mau mengenalkan camat yang ada di Tamalate, yaitu Bapak Fahyuddin Yusuf. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama mungkin ini, Pak, menjabat sebagai camat Tamalate? Ya, Alhamdulillah, sudah kurang lebih 3 bulan menjabat menjadi camat Tamalate, diberikan mandat dari Bapak Wali Kota. Amanah baru ya, Pak? Ya, orang bilang baru tetapi setok lama. Sebelumnya, Bapak di mana, Pak Caman? Memang dulu, di tahun 2018 juga, waktu itu saya sekcam di Tamalate, setelah itu diangkat menjadi PLT, setelah 2019, diangkat menjadi camat Tamalate. Jadi, 2019 sudah pernah menjadi camat Tamalate? Ya, camat Tamalate. Oke, jadi ini periode kedua tak, Pak Caman? Setelah itu nganggur, sekarang kembali lagi menjadi camat Tamalate. Alhamdulillah, kembali lagi menjadi jabatan camat Tamalate. Oke, nah, sebenarnya ini sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah belum tahu, sebenarnya tupoksi dari camat itu sendiri apa saja, Pak Caman? Tupoksi dari Pak Caman itu sendiri, itu adalah pelimpahan kewenangan dari Bapak Wali Kota, yaitu pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tamalate. Jadi, secara tidak langsung, kita ini yang langsung berhadapan dengan warga, ya begitu? Ya, sudah otomatis, kita berhadapan dengan masyarakat, kita layani masyarakat, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian ada banyak hal yang kita lakukan untuk masyarakat yang ada di masyarakat. Apa saja banyak halnya itu, Pak Caman? Kalau kita lihat untuk pemerintahan, ada pelayanan termasuk kependudukan, kemudian pelayanan-pelayanan izin yang ada di perpanjangan daripada pemerintah kota, itu kita lakukan di Kecamatan. Kan di Kecamatan juga ada tempat pelayanan terpadu, ada di sudutak layani di situ, baik itu masalah kependudukan yang mungkin ada dari catatan sipil juga di situ, melakukan perekaman dari baik itu KTP maupun KK. Karena selama ini sebelum kita ke Capil, kita pasti diarahkan dulu ke camat, ya Pak Caman, ya? Tapi kenyataannya yang sering terjadi di lapangan itu bukannya masyarakat mendapat pelayanan yang memudahkan, malah sering sekali itu dipersulit seperti itu, Pak Caman. Nah, bagaimana itu Pak Caman kita menikapinya? Untuk saat ini saya sudah menyampaikan seluruh staff, baik itu di Kelurahan maupun di Kecamatan, ya istilahnya kan ada program Bapak Oleh Ketua Somber, itu bagaimana kita bisa melayani masyarakat itu dengan baik, minimal etikanya yang kita sampaikan kepada staff, baik itu di Kelurahan dan Kecamatan, saya sudah sampaikan kepada staff kami yang melayani di Kelurahan maupun di Kecamatan, tolong melayani masyarakat. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Betul sekali, Pak Caman. Jadi kalau bisa, ji muda-muda jangan mungkin sulit-sulit, Pak Di, cari saja gampangnya, gitu. Dan saya akan tegur keras kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Oke, jadi di Tamalate itu sendiri sudah dipastikan, Pak Caman Di, tidak ada ji yang mempersulit kalau misalnya masyarakatnya mau berurusan, gitu ya Pak Caman. Nah Pak Caman, kewenangan Caman itu kan besar sekali. Salah satunya membantu wali kota dalam urusan pemerintahan dan juga pelayanan. Nah mungkin bisa lebih dipertegas lagi, Pak, seperti apa bentuk pelayanan dari Kecamatan? Ya, jadi pelayanan di Kecamatan itu ada beberapa kewenangan yang diberikan, baik itu dari catatan sipil, masalah kependudukan, kemudian izin-izin yang mungkin berupa izin B, kemudian institusi U, kemudian perizinan-perizinan lain yang diberikan kewenangan oleh pemerintah kota untuk pemerintah Kecamatan. Oke, jadi kalau misalnya kita mau membangun, tetap balik lagi ke Kecamatan ya Pak ya? Ya. Membuat perusahaan, tetap ada rekomendasi dari Kecamatan. Seperti itu ya Pak Caman ya? Jadi pelayanan-pelayanan seperti itu Pak Caman. Ya. Nah Pak Caman, saat ini juga kan wali kota melantik 15 camat, termasuk camat tamalate salah satunya. Ya kan Pak, disampaikan juga sejumlah poin-poin utama yang harus dilaksanakan. Nah diantaranya bekerja untuk mengembalikan Makassar ke zona hijau. Nah saat ini kan kayaknya kita masih orange ya Pak Caman. Nah sudah sejauh mana ini Pak Caman, melaksanakan konsolidasi ke bawah hingga tingkat RTRW dalam menekan peningkatan COVID-19 Pak? Ya, memang awal pada saat sebelum kita masuk, itu kan pada posisi level 4. Level 4. Sona merah atau zona orange atau gimana Pak Caman? Ya, mau ke orange ke merah kayaknya gitu. Tetapi program dari Bapak Wali Kota pertama itu adalah Makassar Recover. Kita bagian daripada Makassar Recover pada saat itu. Jadi disitu ada adaptasi sosial, imunitas kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Nah ini 15 camat ini melaksanakan program Bapak Wali Kota Makassar Recover untuk bagaimana memulihkan daripada kondisi COVID-19 ini. Jadi memang awalnya level 4, setelah itu turun menjadi level 2. Ini adalah bagaimana, bukan tergantung dari program ini seberjalan, tetapi bagaimana partisipasi masyarakat itu sendiri. Dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, salah satunya kan juga untuk menekan angka COVID-19 itu naik dengan vaksinasi ya Pak. Nah, masyarakat di Tamalatnya seperti apa Pak vaksinasinya? Sudah berapa persen yang sudah divaksin ini Pak? Ya, awal-awalnya itu kan banyak penolakan. Ternyata begitu dia tahu bagaimana daripada vaksinasi itu sendiri, saya sudah sampaikan kepada masyarakat. Kalau ini vaksinasi merupakan program pemerintah, dan memang sifatnya pencegahan. Jadi saya lebih baik mencegah daripada mengubati. Nah, jadi awalnya saya sampaikan, kalau vaksinasi ini mumpul gratis, serahkan. Tapi kalau sudah bayar kan sudah susah lagi, apalagi kondisi ekonomi sekarang. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, kemudian juga tercapainya program Bapak Wali Kota. Satu RT itu sampai program Bapak Wali Kota vaksinasi 100% yang kita laksanakan di sebelas kelurahan. Jadi sebelas kelurahan dan di 566 RT. Kita sisir semua untuk vaksinasi. Itu di Kecamatan Tamalatnya saja Pak? Atau di seluruh Kota Makassar? Seluruh Kota Makassar. Kalau di Tamalatnya sendiri ada berapa Pak? Ada berapa kelurahan? Ada sebelas kelurahan. Kita laksanakan pada saat itu serentak. Jadi ada 6 hari kita laksanakan vaksinasi itu karena jumlah penduduk dengan jumlah vaksinator yang memang menyesuaikan daripada program tersebut. Jadi Alhamdulillah kita mencapai pada saat itu 6 hari kurang lebih 10.008 yang kita vaksinasi. Kalau dilihat dari tingkat presentasinya sudah berapa persen Pak di Tamalatnya yang sudah divaksin? Kemudian juga masyarakat antusias dari awal-awalnya. Sehingga untuk mencapai 70-80 persen itu sudah kita capai. Sudah di tangan ya Pak ya. Jadi masyarakat di Tamalatnya sudah 80 persen semuanya sudah divaksin. Dan semuanya antusiasnya luar biasa Pak ya mengikuti vaksinasi yang ada di Tamalatnya. Nah Pak pernah dengar juga seorang akademis menyampaikan katanya salah satu ini kan Pak apa namanya program kerjanya Pak Dhani Pomanto kontainer Makassar Recovery yang katanya multifungsi Pak. Nah kata seorang akademis menyampaikan kontainer pemborosan katanya. Lebih berguna jika kantor kelurahan yang dimenahi. Nah bagaimana itu menurut Pak Pak? Ini kan pro soalan pro kontra hal yang biasa. Kan tidak semua orang itu program itu kalau dilihat baik kan selama ini kita ada kontainer yang ada di sebelas kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalatnya. Alhamdulillah 100 persennya surat realisasi. Sudah Pak ya? Surat realisasi 100 persen. 100 persen? Di sebelas kelurahan. Jadi yang disampaikan tadi menyatakan pemborosan. Saya rasa ini adalah program yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Kenapa Pak Caman menganggap ini program yang luar biasa? Kan harus ada sentralisasi dalam kondisi COVID-19. Kita kan kemarin kita mau cari pos-pos kan itu agak sulit. Apalagi menyangkut masalah COVID-19. Makanya ide dari Bapak Wali Kota mengadakan kontainer untuk sentralisasi kegiatan daripada COVID-19. Dan dalam program Makassar Recover. Jadi awalnya itu disitu semua para detektor maupun NAKES melaksanakan kegiatan aktivitas dalam pelaksanaan Makassar Recover. Untuk penyisiran di tiap-tiap RT yang ada di Kecamatan Tamalate. Tapi kan tidak semua masyarakat yang pro ya Pak dengan program ini. Nah bagaimana caranya kita meyakinkan Pak biar masyarakat yang kontra ini mau mendukung program ini? Awal-awalnya kan kalau di alat kontainer. Kalau masih belum terbentuk dengan baik ya mungkin. Masuklah pemborosan atau untuk apa untuk sekedar riasan. Tetapi setelah dibuat kemudian kita laksanakan program disitu. Kita laksanakan semua vaksinasi yang ada di sebelas kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate. Kita laksanakan di kontainer tersebut. Kemudian juga ada beberapa kelurahan yang melaksanakan pembersihan gula darah. Setiap dua bulan sekali. Kemudian juga ada kegiatan posyandu. Kemudian juga ada ini kita buatkan program yang terbaru untuk inovasi Kecamatan Tamalate. Yalah Waking Service. Jadi kita laksanakan pada saat libur. Kita laksanakan dari jam 8 sampai jam 11 itu untuk pelayanan masyarakat. Oke jadi masyarakat bisa langsung ke sana Pak ya? Bisa bisa. Jadi yang awalnya masih kontra sama keberadaan kontainer multifungsi ini. Akhirnya lama-lama karena sudah tahu fungsinya seperti apa, pelayanannya seperti apa. Akhirnya masyarakat terdoronglah hatinya untuk sama-sama mendukung program ini ya Pak Ciamat. Nah Pak, satu hal yang menarik juga 15 Ciamat yang dilantik kemarin. Sama Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Bapak Wali Kota kerjanya sudah terbukti dengan membantu Kota Makassar mempersembahkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya kan Pak? Dan mendapat predikat terbaik di Indonesia Pak. Nah tapi ujian kedepannya membantu Pak Wali mewujudkan 5.000 lorong wisata. Nah seperti apa strategi-strategi kerjanya Pak Ciamat untuk mewujudkan 5.000 lorong wisata itu Pak? Nah ini kan program yang dilaksanakan untuk 5.000 lorong. Untuk lorong wisata disitu ada termasuk peningkatan UKM disitu yang kita laksanakan. Jadi ada beberapa untuk tahun pertama ini ada beberapa lorong. Jadi 11 kelurahan ini kita ambil sampel pelaksanaan kegiatan lorong wisata. Jadi di lorong wisata itu disitu semua ada UKM. Jadi kita peningkatan UKM. Jadi termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan maupun di kecamatan. Kalau disitu ada UKM yang kita bisa munculkan. Bina. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan apakah dia itu penjual kue, makanan, apa segala macam. Itu kita upaya kan kita beli disitu. Jadi cara tidak langsung juga menolong masyarakat ya Pak ya. Ekonomi masyarakat ya yang ditolong dengan adanya program ini ya Pak ya. Kalau di Tamalatya sendiri rencananya akan dibentuk berapa lorong wisata Pak Caman? Kalau di kecamatan Tamalatya itu setiap kelurahan itu kita coba untuk membuat lorong wisata. Nah disitu juga berbagai ciri khas tersendiri termasuk kemarin juga pada saat kegiatan lomba UKM. Kita juga tampilkan berbagai macam hasil-hasil UKM yang ada di. Apa saja itu Pak hasil-hasil UMKM yang ada di kecamatan Tamalatya? Termasuk makanan khas seperti jalan kotek termasuk taripan. Kemarin waktu Kota Makassar itu ya ternyata kita coba itu luar biasa. Kita coba dengan kopi memang pasangan serasi. Karena yang satu manis yang satu agak pahit ya Pak ya. Jadi perpaduan yang empat. Jadi kalau memang kegiatan-kegiatan baik di kecamatan atau kegiatan-kegiatan ada di wilayah mungkin yang paling khas itu adalah kopi samadaripan. Nah lorong wisata ini juga kan Pak tujuannya untuk meningkatkan usaha UMKM. Nah salah satunya juga membantu ekonomi masyarakat yang ada di kecamatan Tamalatya ya kan Pak. Nah kira-kira konsepnya seperti apa Pak? Nah ini pasti sahabat-sahabat podcast di rumah mau tahu konsepnya Pak Ciamat Tamalatya untuk membentuk lorong wisata itu seperti apa Pak? Kita coba melihat potensi-potensi ada di lorong tersebut. Kemudian juga yang paling utama adalah mempromosikan. Nah kalau mempunyai kekebutan untuk disitu kan mungkin tidak terlalu kalau secara promosikan bagus. Kemudian juga ada makanan-makanan ciri khas Makassar, Bugis Makassar. Kemudian juga ada kerajinan-kerajinan yang memang agak unik itu yang ada di Tanjung Merdeka. Itu memang agak ekstrim karena dia pakai kulit biawak. Kemarin juga kita upayakan mudah-mudahan ini bisa kita expose. Kenapa harus pakai kulit biawak Pak? Kenapa enggak yang lainnya saja? Kayaknya agak ekstrim sedikit dah supaya lebih unik. Lebih unik. Biar lebih dikenal Pak ya. Kalau kulit sapi dengan kulit anu kan biasa. Biasa. Asal dengan kulit ular Pak. Nanti semua takut kalau pakai kulit ular. Nah tapi sejauh ini Pak, bagaimana lorong wisata yang ada di Kecamatan Tamalatnya sudah berjalan kan? Proses pembuatannya atau bagaimana Pak? Ada beberapa yang kita sudah intens untuk membina. Kita kan awal-awalnya kan vakum. Setelah itu kita coba bina lorong-lorong wisata ini. Supaya ada beberapa seperti di Kecamatan lain termasuk untuk di Kecamatan Tamalatnya ini. Ada beberapa yang kita bina di sebelas kelurahan itu. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan daripada pendapatan masyarakat yang ada di lorong. Nah Pak Ciamat, target PAD dari Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, Pak Dhani dan Ibu Fatma. Dalam visi misi 4 triliun katanya Pak luar biasa jumlah yang besar ya Pak 4 triliun. Nah apa langkah-langkah kira-kira ini Pak Ciamat dalam membantu Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota untuk mewujudkan 4 triliun itu Pak? Nah jadi persoalan masalah PAD termasuk juga kalau kita lihat masalah pendapatan untuk di Kecamatan Tamalatnya termasuk di masalah retribusi sampah, kemudian juga masalah PPB dengan pendapatan-pendapatan lainnya mungkin ya itu harus kita tingkatkan karena selama ini start non atau memang tidak berjalan dengan normal. Mudah-mudahan untuk di tahun 2022 ini kita upayakan untuk bisa maksimal. Nah tetapi harus bayi data, harus bayi data karena selama ini masih pakai data-data lama dengan jumlah yang target yang cukup besar tetapi kalau ada data yang jelas sehingga ada peningkatan daripada jumlah pendapatan itu sendiri. Oke, nah Pak ini kan Pak Ciamat ini sudah pernah menduduki jabatan sebagai Ciamat, kemudian sempat berhenti dan menjadi Ciamat kembali di tahun 2021 ini Pak ya. Berarti kita sudah hafal sekali ini daerah Kecamatan Tak di Tamalatnya, nah kira-kira menurut Pak Ciamat ini sektor mana saja Pak yang paling menunjol di Kecamatan Tamalatnya? Kalau saya lihat ini termasuk juga sektor wisata, karena ada di situ Tanjung Bayan, Tanjung Angin Mamiri, kemudian juga Akarena, kemudian juga ada pantai-pantai yang ada di wilayah Barombong. Ini kan juga kalau kita coba untuk mengekspos ini, kira-kira ini lebih bagus dibandingkan nanti kalau kita lihat pantai-pantai yang ada di Bali, kira-kira begitu. Tapi harus juga ada koordinasi dengan dinas pariwisata supaya bisa meningkatkan fasilitas yang ada di tempat-tempat wisata tersebut. Nah jadi bagaimana upaya-upaya ini Pak Ciamat untuk lebih mengekspos lagi pariwisata yang ada di Kecamatan Tamalatnya? Padahal kita punya pantai yang cantik-cantik, ngapain kita jauh-jauh terbang ke kota orang ya Pak ya, padahal di kota sendiri punya pantai yang cantik. Terus seperti apa kita Pak upaya-upaya ini Pak? Konsep kita nanti, karena kita harus berkoordinasi dengan dinas terkait. Karena saya lihat ini, pertama dekat, kemudian juga pantainya juga bagus, suasana najunya juga bagus, tinggal bagaimana memelihara persoalan masalah kebersihan, kemudian fasilitasnya, dan kemudian juga ada hal-hal yang unik di dalamnya, banyak restor-restor yang dibuka di dalamnya. Persoalan masalah mempromosikan ini kan tinggal bagaimana kita mengekspos lewat media, kemudian juga lewat Facebook, Instagram, semua. Jadi memanfaatkan sosial media ya Pak ya, untuk lebih mengekspos apa yang ada di Kecamatan Tamalatnya, biar menarik juga masyarakat untuk berkunjung, seperti itu ya Pak Ciamat. Nah Pak Ciamat ini kan sudah mulai musim hujan ini, sudah penghujan, salah satu masalah yang sering kita hadapi di musim hujan ini banjir. Tidak ada gini daerah yang terkena banjir selama ini, atau ada Pak Ciamat? Kalau ada gimana nih kita mengatasi itu Pak Ciamat? Kemarin kita melaksanakan kegiatan rapat di Balai Kota, persoalan masalah penanggulan banjir, karena ada beberapa kecamatan yang mungkin, ya orang bilang melangganan banjirlah, termasuk juga di Kecamatan Tamalatnya, itu kalau kita lihat secara geografinya itu kan, kalau kecamatan Tamalat itu kan ada sungai, kanal Jongaya, ini kan orang tahu kanal Jongaya, ada juga yang dari sungai Jeneperang, itu perbatasan antara gua dengan Makassar, nah ini kalau tergantung dari curah hujan, mungkin bisa ada dampaknya, apalagi dampaknya itu karena harus memberikan pencerahan kepada masyarakat, masalah kebersihan lingkungan, jangan buang sembarangan sampahnya, apalagi termasuk di kanal, tapi kita coba buat program kepada masyarakat yang tinggal di kanal untuk buat komunitas pencinta kanal yang ada di situ, termasuk kita giatkan pemuda-pemuda yang ada di Bantarang Kanal, Jongaya maupun. Nah sejauh ini bagaimana responnya masyarakat Pak dengan program ini yang kita sekarang mungkin lagi mau jalankan? Alhamdulillah kita lakukan pendekatan dulu, kemudian juga kita bina masyarakat atau pemuda-pemuda yang ada di kanal, kemudian juga kita merespon, mensosialisasikan, sehingga masyarakat ini paham dan mengerti. Dan ini kan selama ini kan taunya ya buang saja, tetapi kalau kami harus memberikan pemahaman kepada mereka dampak daripada hal-hal negatif yang mereka lakukan. Nah Pak Camat, ini kan kecamatan Tamalatya bisa dibilang juga salah satu kecamatan yang spesial katanya. Kenapa dibilang spesial? Karena berbatasan langsung sama tiga kabupaten yang ada di kota Makassar. Kabupaten Goa, Kabupaten Makassar, dan Kabupaten... Ada dua, ada dua. Ada dua ya Pak ya, Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takala. Nah seperti apa itu Pak Camat, kita mengatur perbatasan-batasan untuk masyarakatnya? Ya, karena secara geografi juga untuk kecamatan Tamalatya ini berbatasan dengan Goa, dengan Takalar. Karena yang punya pantai ini kan cuma dua, Takalar dengan Makassar. Goa ini ada di atas, disitu kan juga perbatasan antara Kelurahan Barombong dengan Kecamatan Barombong. Kalau Kelurahan Barombong itu ada di Makassar, kalau Kecamatan Barombong itu ada di Goa. Di Goa, oke. Memang di sini perbatasan ada dua, karena biasanya kalau orang lewat di jembatan kembar kan biasa padat. Biasa sekarang itu ada jalan alternatif itu yang diposisi di Galesong, arah ke Galesong. Jadi orang itu sekarang sudah mulai agak padat, termasuk sekarang lagi ada perbaikan jalan, di jalan metro. Itu yang banyak sekali sekarang dikeluhkan sama masyarakat Pak. Katanya kalau mau ke mall sekarang butuh waktu yang lama, cukup lama. Jadi memang ada perbaikan jalan di situ. Itu penyebab perbaikan jalannya karena apa Pak? Memang tujuannya untuk memperbaiki jalan atau ada galian-galian atau apa gimana Pak? Ini perbaikan jalan, karena selama ini setelah penyerahan dari EGMTD ke pemerintah kota, sehingga sudah seharusnya untuk diperbaiki jalan tersebut. Karena banyak kejadian-kejadian adalah banyak jalan-jalan yang berlubang, yang menjadikan korban pengguna jalan yang ada di jalan metro. Nah, kalau setelahnya sudah bagus, ya kalau saya lihat ini kan ada peningkatan juga untuk akses untuk di jalan metro. Jadi ibaratnya bersakit-sakit, tidak dulu bersama-sama, kemudian macet-macet mengikik dulu biar nanti jalan tak lancar. Seperti itu ya Pak Syamat. Tapi alhamdulillah ini mungkin 1-2 hari ini kan saya sudah lihat ini ada beberapa yang akses sudah bisa dilalui. Sudah langsung ditinjau sama Pak Syamat ini. Ya, saya sudah digunakan juga. Sudah digunakan setiap hari kayaknya digunakan ya Pak Syamat. Tapi saya juga harus lihat waktu. Karena kalau waktu-waktu tertentu kan memang macet. Apalagi kondisi lagi dalam kondisi perbaikan. Jadi insya Allah nanti di bulan sermong bukti sudah tuntas dalam perbaikan jalan yang ada di jalan metro. Jadi sabar-sabar, kiri masyarakat Kota Makassar kalau mau ke mal, nanti insya Allah lancar nih kalau mau kita ke mal ya Pak Syamat ya. Nah, dari tadi ini saya terfokus sama pin yang dipakai sama Pak Syamat. Ada tulisannya, Agent of Change. Nah, itu sebenarnya artinya apa Pak Syamat? Itu maknanya apa? Bisa dijelaskan sedikit untuk sahabat podcast yang ada di rumah. Jadi kemarin waktu launching di Hotel Aston oleh Bapak Wali Kota. Jadi ini kemarin programnya adalah ASN berakhlak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya program begini, bimbingan kepada begini. Mudah-mudahan ya ada peningkatan akhlak daripada seorang ASN. Termasuk saya pribadi kira-kira begitu. Amin. Jadi salah satu yang terpilih ini Pak ya. Amin. Nah Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan tahari ini, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Makassar, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalate. Silahkan Pak Syamat langsung ke masyarakat Kecamatan Tamalate. Oke, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh prokes yang saya lihat ini merespon daripada kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Tamalate. Jadi untuk kesempatan ini juga untuk menyampaikan kepada terkhusus untuk masyarakat kami yang ada di Kecamatan Tamalate. Karena kita tahu ini sudah mulai musim penghujan. Kita harapkan untuk masyarakat Kecamatan Tamalate harus menjaga lingkungannya. Kemudian harus membuang sampah sesuai dengan jadwal pembuangan. Kemudian juga bisa memilah-milah sampah karena ini punya potensi juga. Karena kalau kita lihat yang ada di Antang itu, ya Barusan Tung saya lihat ini, ada gunung tersendiri, gunung sampah. Tetapi mudah-mudahan dengan pemilihan sampah tersebut, sehingga volume sampah yang ada di Antang itu mulai berkurang. Dan saya harapkan juga untuk musim penghujan ini mengantisipasi. Jadi hal-hal yang gampang terjadi, apalagi curah hujan yang cukup besar, termasuk di bantalan-bantalan kanan. Kita harapkan masyarakat harus lebih waspada dengan kondisi-kondisi begini, kondisi cuaca sekarang ini. Jadi harapan kami sebagai pemerintah Kecamatan Tamalate, termasuk juga persoalan masalah pelayanan, kami insya-insya. Kalau HP saya, 1 ke 24 jam lah. Kalau ada persoalan-persoalan pelayanan yang tidak sesuai, tolong kami dilaporkan langsung. Dan kami akan tidak lanjuti. Oke, jadi jangan khawatir untuk masyarakat-masyarakat Kecamatan Tamalate. Kalau misalnya ada kita dapat bagaimana-bagaimana dalam pelayanan di Kecamatan Tamalate, langsung kehubungi Pak Camata. Insya Allah langsung dibantu. Seperti itu ya Pak Camat ya. Oke Pak Camat, terima kasih waktu hari ini sudah hadir di Buka Tutup. Dan untuk sahabat-sahabat podcast Buka Tutup, jangan lupa videonya untuk di-like, di-comment, di-share, dan juga jangan lupa di-subscribe. Dan sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!